Berdiri tegak menghadap Qiblat, pandangan ke arah tempat sujud, kemudian lakukan takbiratul ikhram. Angkat kedua tangan sejejar pundak atau telinga, hadapkan telapak tangan ke arah Qiblat dan ucapkan Allahu Akbar. Bersedekap dengan meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, atau di atas pergelangan, atau lengan tangan kiri. Letakkan tangan di depan dada, tetap tundukkan pandangan ke arah tempat sujud. Bacalah doa iftitah dengan pelan. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghrib. Allahumma na'qini min khatayaya, kama yunaqa sawbul abiyadu min at-tanas. Allahumma ghusilni min khatayaya, bisalji wal-mai wal-barat. Bacalah ta'awud dengan pelan. Bacalah al-fatihah dengan pelan, dan berhenti di setiap akhir ayat. Bismillahirrohmanirrohrim. 111. الحمد لله رب العالمين 112. الرحمن الرحيم 113. مالك يوم الدين 114. إياك نعبد وإياك نستعين 115. إهدنا الصراط المستقيم 114. إياك نقصري 1000. إياك نسمت Bacalah surat yang ada hafal Diam sejenak seusai baca surat Mulai ruku dengan mengangkat kedua tangan sejejar bunda atau telinga Ucapkan Allahu Akbar sambil bergerak turun Letakkan telapak tangan di lutut Dengan posisi mencengkram Jari-jari direnggangkan Dan siku agak dibentangkan Punggung lurus Kepala lurus dengan punggung Dan lakukan dengan tumak nina Bacalah doa ruku setelah anda sempurna ruku Subahana Rabbil Azimi Langkit sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah Disambung dengan bacaan Rabbana walakal hamd Dalam posisi sudah berdiri sempurna Dianjurkan untuk memperlama berdiri iktidal dan bersikap tenang Turunlah menuju sujud sambil bertakbir Allahu Akbar Dan letakkan tangan sebelum lutut Sujud dengan bertumpu pada tujuh anggota badan Wajah, kening hidung Dua telapak tangan Dua lutut Dan dua ujung kaki Posisi jari tangan dirapatkan menghadap kiblat Telapak tangan sejejar pundak atau sejejar telinga Tangan membentang ke samping Punggung posisi tengah dan kaki hampir menyiku Tenang dan bacalah doa sujud Subahana Rabbil Azimi Bangkit dari sujud sambil membaca takbir Allahu Akbar Kemudian duduk iftiraj Punggung tegak Letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut Posisi jari agak renggang Baca doa Rabbil Firly Rabbil Firly Kemudian bergerak turun sambil membaca takbir Dan sujudlah sebagaimana cara yang pertama Bangkit dari sujud tanpa membaca takbir Lakukanlah duduk istirahat sejenak Dengan posisi duduk iftiraj Kemudian berdiri ke rokaat berikutnya sambil bertakbir Berdiri lah sempurna dan langsung sedekat Lakukan seperti yang anda lakukan pada rokaat sebelumnya Setelah anda mendapatkan dua rokaat Bertakbir Kemudian duduk tasyahud awal Duduk iftiraj Letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut Posisi jari akar renggang Cungkan jari telunjuk tangan kanan Baca doa tasyahud awal At-tahiyyatu lillah Was-salawatu wa-t-tayyibat Assalamualaika ayyuhannabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh 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 Dianjurkan untuk ditambah dengan bacaan salawat Bangkit dengan membaca Allahu Akbar Dan setelah sempurna, berdiri angkatlah kedua tangan dan bersedakaplah Setelah di rokaat terakhir, duduknya tasyahud akhir dengan posisi tawaruk Posisi tangan di atas paha, acungkan telunjuk tangan kanan Bacalah tasyahud dan salawat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad Wa ala ali muhammad Kama sallaita ala ibrahim Wa ala ali ibrahim Innaka hamidun majid Allahumma barik ala muhammad Wa ala ali muhammad Kama barakta ala ibrahim Wa ala ali ibrahim Innaka hamidun majid Berdo'alah memohon perlindungan dari empat hal Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam Wa min adabil qabri Wa min fitnatil mahya wal mamad Wa min syari fitnatil masihid dajjal Anda boleh berdoa dengan yang lainnya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Selanjutnya salam Menoleh ke kanan Sampai kelihatan pipi kanan dari belakang Dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Dan salam ke kiri Sampai kelihatan pipi kiri dari belakang Dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Baca istighfar Dan lanjutkan berdikir Semoga Allah Menerima ibadah kita Terima kasih telah menonton